Intro Dalam rangka mewujudkan pelayanan makanan yang higienis, Lapas kelas 2A Yogyakarta menerapkan gaya hidup sehat kepada warga binaan, yaitu dengan mencuci peralatan makanan secara mandiri oleh masing-masing blok. Kemudian tempat makan yang sudah dicuci diambil oleh narapidana pekerja dapur untuk dicuci ulang. Intro Halo, selamat datang di Dapur Lapas kelas 2A Yogyakarta. Kita akan menjelaskan pencucian alat makan ya. Nah, disini yang pertama adalah kita pembersihan pakai sabun. Nah, jadi kita yang tadi setelah kita mencuci di blok gunian pencucian mandiri, kita bersihkan lagi disini menggunakan sabun cuci. Nah, setelah tahap pertama dicuci, kita tahap kedua yaitu pembilasan yang pertama. Nah, setelah pembilasan yang pertama, kita lanjutkan lagi di pembilasan yang kedua. Nah, setelah pembilasan yang kedua, kita lanjutkan lagi dengan pembilasan dengan menggunakan air panas. Tujuannya untuk membunuh kuman dan bakteri. Nah, setelah kita bilas dengan air panas, kita tiriskan disini. Nah, agar nanti kita tidak kepanasan untuk mengambil, untuk meniriskan di tempat penirisan. Nah, setelah dirasa tidak begitu panas, kita pindah di tempat penirisan alat makan ya. Jadi, kita tiriskan disini agar supaya airnya kering, ya kita keringkan disini. Jadi, ini adalah alat makan yang bersih. Di tempat pencucian kami, ini sudah dilengkapi dengan gristrap. Gristrap itu untuk menyaring minyak, jadi limbah minyak tidak terbawa dengan air ya. Jadi, tidak mencemari lingkungan. Kandungan minyak pada limbah pencucian tadi, apabila dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, akan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti kontaminasi zat hara dalam tanah, penyumbatan saluran grenase, timbulan bau, dan sebagainya. Nah, dapur lapas kelas 2A Yogyakarta telah menyisikan kandungan minyak dari limbah tersebut dengan menggunakan gristrap sebagai pengolahan awal dalam pengolahan limbah, yaitu memanfaatkan perbedaan masa jenis minyak dan air.